Lalu seperti apa para ahli menanggapi fenomena tanah berlubang atau sinkhole yang terjadi di Gunung Kidul Yogyakarta? Kita akan terhubung melambului sambungan telepon dengan ahli geologi Rofiki Dwi Putrohari. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rofiki. Assalamualaikum, salam. Pak Rofiki, kita lihat fenomena ini sebetulnya cukup mengejutkan ya. Dalam perspektif keahlian Anda, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Gunung Kidul Yogyakarta? Ya, sebenarnya ini sebuah fenomena hal yang biasa yang dicumpai di daerah karf atau di daerah batu gamping. Seperti yang kita lihat di daerah pegunungan selatan di Gunung Kidul ini. Jadi sebenarnya hal itu sudah pernah terjadi atau sudah sering terjadi di masa lampau. Memang masa lampau itu tidak terlalu sering terjadinya. Tapi kemarin ketika barusan mengalami adanya hujan ekstra tinggi, kemudian munculnya banjir dan juga beberapa danau-danau yang baru, itu merupakan indikasi bahwa aktifnya sungai bawah tanah. Nah, sungai bawah tanah inilah yang akhirnya membawa material-material termasuk menggerus bagian atas dari sungai bawah tanah. Nah, ketika menggerus sungai bawah tanah yang inilah, maka akhirnya dia gerusannya itu semakin lama semakin ke atas. Dan ketika nanti sudah tidak tahan lagi, dia barulah diamblong atau ambles. Lebih tepatnya amblong sebenarnya karena itu langsung jadi lubang besar gitu. Dan itu lubang besarnya itu yang disebut sebagai luweng. Jadi, ingin saya tegaskan kembali sebagai orang awam ataupun mereka-mereka yang tidak jauh tinggal di daerah sana, patutkah khawatir dengan fenomena ini, Pak? Apa yang perlu diantisipasi, Pak? Oke, yang perlu diantisipasi adalah biasanya sebelum ambleng, itu di bagian permukaannya itu ada kelihatan ambles kecil-kecil. Jadi, daerahnya tidak seperti kalau longsor, kalau longsor itu biasanya di teping, kalau ini terjadinya di daerah cekungan. Jadi, kalau biasanya itu ada suatu daerah yang relatif cekung, di situ tanahnya tebal, biasanya itu di daerah perkebunan misalnya. Nah, di situlah nanti kalau misalnya ada tanah yang kira-kira mulai retak amblet sedikit gitu, ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai, karena yang kita tangkap awalnya 4 lubang dalam 2 hari kemarin, kemudian saat ini meluas menjadi 17 lubang. Begitu, Pak Roviki, akankah fenomena ini akan terus meluas area lubang-lubang tersebut? Ya, masalahnya kita tidak punya peta ya. Kita belum putar di mana kira-kira yang sungai bawah tanahnya itu seperti apa. Seandainya kita punya sungai bawah tanahnya, petanya, kita bisa memperkirakan di mana saja mungkin nanti yang akan ambles. Tapi paling tidak sekarang, kalau saya yang saya pesan, itu daerah-daerah yang relatif cekung atau ledoan gitu. Kalau ada ledoan, kemudian di tengahnya itu kok ada yang sedikit ambles, itu tolong dihindari. Jadi biasanya, karena amblesnya itu, tanda-tanda bahwa di bawahnya itu mungkin barangkali dinding atau dinding atas atap dari sebuah gua, misalnya gitu, itu sudah relatif tipis tanahnya. Ini bisa ambles. Beberapa keluhan warga yang sudah disampaikan adalah soal tidak bisanya ditanami kembali daerah itu, Pak. Apakah ini berpengaruh sebetulnya, Pak, dengan persahawahan warga? Sebenarnya biasanya daerah, kalau di daerah gampeng itu mungkin bukan sawah gitu ya, tapi lebih paling kebun kali ya. Kebun, jagung misalnya ya, dan sekitarnya, betul. Iya, betul. Jadi kalau kebun-kebun itu memang harus hati-hati, karena biasanya orang tidak tahu kan bahwa di bawahnya itu sebenarnya kemungkinan akan ambles. Nah, supaya kalau misalnya sudah ada gejala, ditasih tanda. Karena itu akan amblesnya itu akan dalam waktu cepat. Jadi bukan terus ambles pelan-pelan itu enggak, tapi berk ambles itu. Baik. Malah sebagian warga juga berusaha untuk memasukkan tanah, kemudian sampah, jerami, bahkan pohon jagung begitu, Pak. Bahkan pohon pisang juga untuk bisa menutupi lubang-lubang tersebut. Anda lihat apakah ini salah satu solusi instan yang bisa, paling tidak mengurangi dampaknya atau seperti apa, Pak? Kalau mengurangi, mungkin mengurangi erosi dari atas bisa. Tapi saya rasa itu tidak akan menghambat prosesnya sendiri. Jadi kalau proses itu, gerusannya itu dari bawah, bukan dari atas. Jadi karena dari bawah itu digerus dari bawah, karena sungai bawah tanahnya sekarang itu sedang atik mengerut, jadi kita tidak pernah bisa dikontrol, kita tidak pernah tahu. Jadi kalau saya sih sebaiknya diberita Anda saja dihindari. Baik. Terima kasih, Pak Rofiki. Masih di IIG ya, Pak? Ya, masih. Sekarang saya jadi penasehat di sana saya. Baik, baik. Penasehat IIG ya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Ahli Geologi, Pak Rofiki, Dwi Putra sudah berbincang.